Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di Tengku Ridwan Channel Kali ini dengan nuansa yang baru Karena beberapa waktu ini tidak sempat untuk berada di ruangan ya Jadi ada sebuah kejadian menarik yang terjadi di sekeliling kita Yaitu sering terjadinya perbedaan pendapat Perbedaan sudut pandang Tentang bekerja ataupun mengambil keputusan Nah jadi kali ini mungkin saya ingin bercerita tentang Perbedaan pendapat yang terjadi ketika di jaman para sahabat Yaitu tepatnya terjadi pertengkaran Antara Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar bin Khattab Dan hal ini diriwayatkan oleh Dari Abu Darda Dan disini ada di Hadis Bukhari dan lain-lain Dan yang meriwayatkannya adalah Abu Darda Jadi Abu Darda mengatakan Suatu hari Beliau sedang duduk dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya Dan kala itu Abu Bakar datang Ke majelis Rasulullah Dengan cara Agak sedikit berlari Mempercepat jalannya Sambil Mengangkat sedikit Pakaiannya Sampai ke betis Jadi seperti buru-buru ya Kalau kita anggap Ya kita seperti pakai kain sarung Dan ingin berjalan cepat Jadi kita tarik sedikit Sampai nampak betis kita Untuk menghadap Rasulullah SAW Dan di kala itu Rasulullah SAW Berkata kepada Abu Darda Lihat-lihat Sahabatku Lagi ada masalah ini Dia ini pasti baru bertengkar Kata Rasul kepada Abu Darda Dan Sampailah Rasul Apa Abu Bakar Di hadapan Rasulullah SAW Dan Benar Abu Bakar sedang bertengkar Yaitu bertengkar dengan Umar bin Khattab Jadi Abu Bakar berkata Sesungguhnya ada terjadi sesuatu Antara aku dan Umar Ya Rasulullah Kata Abu Bakar Dan Rasulullah bertanya Kejadian apa itu Jadi Pada saat itu Kata Abu Bakar Dia mengalami selisih paham Perbedaan pendapat Dengan Umar bin Khattab Tetapi Abu Bakar Mengatakan Beliau terburu-buru Sehingga beliau Mengeluarkan kata-kata Yang Keras Dan kasar Kepada Umar bin Khattab Disini kita garis bawahi Umar itu juga keras Keras Tetapi Abu Bakar Orang yang lembut Mengeluarkan kata-kata Yang keras Dan kasar Itu Adalah sesuatu yang Emosi yang Sudah memuncak Sudah memuncak Dan Abu Bakar berkata Kepada Rasul Tapi ya Rasulullah Aku menyesalinya Dan aku meminta maaf Kepada Umar Berulang-ulang kali Dan Umar tetap tidak Memaafkanku Kata Abu Bakar Nah mendengar hal itu Rasulullah berkata Sesungguhnya Allah Telah mengampunimu Sesungguhnya Allah Telah mengampunimu Sesungguhnya Allah Telah mengampunimu Sebanyak tiga kali Kepada Abu Bakar Karena Abu Bakar Telah meminta maaf Kepada Umar Tetapi Umar tidak Memaafkannya Disitu Itu satu Satu poin Dan Poin yang kedua Ialah Umar bin Khattab Juga menyesal Karena tidak Memaafkan Abu Bakar Umar orangnya Gentle Dia datangi Rumah Abu Bakar Abu Bakar Orangnya ini kan Halus Jadi Beliau memutuskan Untuk ke Majalis Rasulullah Meminta Pertengahan Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar Langsung mendatangi Rumah Abu Bakar Pada waktu itu Dia menyesal juga Karena tidak Memaafkan Sahabatnya Jadi ketika Beliau datang Ke rumah Abu Bakar Disana Abu Bakar Sudah tidak ada Lalu Umar berkata Kalau tidak ada Di rumah Ya pasti Dia sedang Bersama Rasulullah Di majelisnya Rasulullah Dan tanpa Pikir panjang Umar langsung Menuju Majelis Rasulullah Dan pada saat itu Kata Abu Darda Ketika Umar Sampai Di majelisnya Rasulullah Rasulullah Mempertajam Wajahnya Berubah Wajah Rasul Ketika melihat Umar Dan pada saat itu Abu Bakar Yang di dekat Abu Darda Mengatakan Ya Allah Kenapa aku Ngadu ke Rasul Tadi Ini pasti Kena Umar Gitulah Menyesal Abu Bakar Dan pada saat Umar sudah Mau mendekat Rasulullah Berdiri Dan Wajahnya Menampakkan Kemarahan Kepada Umar Dan Abu Bakar Langsung Berlutut Di hadapan Rasulullah S.A.W Dan mengatakan Ya Rasulullah Aku yang salah Aku yang zalim Aku yang salah Aku yang salah Kata Abu Bakar Kita lihat Disini Padahal Abu Bakar Itu sangat marah Kepada Umar Tetapi ketika Beliau melihat Rasulullah S.A.W Ingin memarahi Umar Dia membela Umar Ini sahabat Yang sebenarnya Bukan saling Menyalahkan Dan saling Menjatuhkan Dan senang Ketika melihat Sahabat kita Itu Di dalam kondisi Yang Dipersudutkan Disudut-sudutkan Atas kesalahannya Nah Jadi ketika Abu Bakar bilang Ini salahku Ini salahku Rasulullah Tidak memperdulikannya Rasulullah Tetap Matanya Tajam Kepada Umar Dan ketika Umar Sampai Rasulullah Mengatakan Kepada Semuanya Jadi Rasulullah Bilang Dahulu Di saat Aku diutus Allah Kepada Kalian Dan Mengatakan Ini Kepada Kalian Kalian Mengatakan Aku Berdusta Tetapi Abu Bakar Mengatakan Engkau Benar Ya Rasulullah Engkau Benar Ya Rasulullah Dan Dia Adalah Orang Yang Membenarkanku Mempercayaiku Dan Mengorbankan Jiwa Raga Dan Hartanya Untukku Kata Rasulullah S.A.W. Kepada Para sahabat Tentang Abu Bakar Jadi Kalian Yang Mengatakan Mencintaiku Kata Rasul Apakah Kalian Akan Meninggalkan Sahabatku Ini Abu Bakar Dan Semuanya Terdiam Apakah Kalian Akan Meninggalkan Sahabatku Ini Kata Rasul Dan Semuanya Terdiam Ketahui Oleh Kalian Barang Siapa Yang Melukainya Berarti Melukaiku Barang Siapa Yang Menyakitinya Berarti Menyakitiku Kata Rasul Dan Semua Sahabat Terdiam Abu Bakar Dan Umar Akhirnya Happy Ending Saling Memaafkan Saling Menangis Saling Berpelukan Pada Waktu Itu Jadi Semenjak Itu Kata Abu Dada Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Yang Songong Di Depan Abu Bakar Gak 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 Setelah Kejadian Tersebut Jadi Apa Maknanya Perbedaan Pendapat Perbedaan Sundut Pandang Yang Terjadi Di Antara Kita Itu Sah Sah Saja Baik Di Dalam Rumah Tangga Baik Di Dalam Usaha Baik Di Dalam Ruang Pekerjaan Sah Sah Saja Perbedaan Pendapat Tetapi Yang Harus Digaris Sebawahi Perbedaan Pendapat Tidak Menjadikan Kita Saling Bermusuhan Saling Menjatuhkan Dan Saling Menjelekan Tetapi Perbedaan Pendapat Memperkaya Diri Kita Tentang Sesuatu Hal Yang Tidak Pernah Kita Lihat Sebelumnya Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Percayalah Teman-teman Semua Ketika Kita Memaafkan Seseorang Yang Telah Berbuat Sesuatu Kepada Kita Baik Di Dalam Perusahaan Usaha Itu Tidak Mengurangi Derajat Dan Harga Diri Kita Tetapi Bahkan Meninggikan Derajat Kita Di Mata Allah Dan Percayalah Itu Adalah Salah Satu Sebab Terbukanya Pintu Rejeki Untuk Kita Untuk Teman-teman Semua Jadi Tidak Apa-apa Ya Kita Ngalah Bukan Berarti Seorang Pecundang Kita Ngalah Adalah Sebuah Kemenangan Coba Bayangkan Kalau Ada Sebuah Perusahaan Yang Orang Di Dalamnya Itu Beribut Berebut Bisa Dipastikan Perusahaan Tersebut Tidak Sehat Dan Tidak Akan Maju Jadi Itu Tadi Perbedaan Pendapat Sah Sah Tetapi Jangan Dijadikan Itu Sebagai Permusuhan Menjelek Menyudut Menyudutkan Tapi Bentuk Sebagai Persaudaraan Dan Kayanya Sudut Pandang Di Dalam Sebuah Organisasi Ataupun Perusahaan Itu Sendiri Nah Mungkin Itu Saja Dari Saya Untuk Kali Ini Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Dengan Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Tung Saja Tung Terima kasih.